Medali Wasiat Jilid 2 Karya Sin Yung Jin Yong Menurut taksiran kedua penunggang kuda itu, dilihat dari saat kematian Go To It mereka menduga akan dapat mencusul orang dua Kim Tu Tje dalam waktu singkat Akan tetapi sudah setian lama nja kawanan berandal itu tetap tidak kelihatan Nja talah perhitungan mereka memang meleset, sebab mati nja Go To It walaupun benar belum lama berselang, tapi sebelum Go To It mati benar dua berandal Kim Tu Tje itu sudah berangkat cukup jauh Begitulah dua jam lama nja kedua penunggang kuda itu telah melarikan kuda mereka dengan cepat, akhirnya mereka mengasuh sekadar nja agar binatang tunggangan mereka tidak lelah, lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi Menjelang Fajar tertampaklah jauh di dataran di depan sana ada cahaja api unggun Kedua orang saling pandang dengan tersenjung dan bersama lantas melompat turun dari kuda mereka Sesudah menambat kuda dua mereka di batang pohon di tepi jalan, mereka lantas berlari ke tempat api unggun itu dengan ginkang yang tinggi Api unggun itu tampak nja tidak jauh, tapi sebenarnya ada belasan li jauh nja Namun dengan ginkang mereka yang hebat itu, bagaikan terbang saja mereka dapat mencapai tempat api unggun itu dalam waktu singkat Sesudah dekat, tertampaklah segerombolan orang terbagi dalam beberapa kelompok dan mengelilingi belasan gunduk api unggun Terdengar pula suara serupat-seruput di sana sini, orang dua itu masing dua tampak memegang sebuah mangkuk Rupanya mereka sedang makan mie yang masih panas dan seperti biasa nja orang makan mie, mereka pun main sedot saja mie yang panjang dua dan panas itu Mesti nja kedua orang itu ingin mengintai lebih dulu, tapi di dataran yang luas itu tiada tempat sembunji yang baik Terpaksa mereka lantas mendekati rombongan orang dua itu Maka terdengarlah suara bentakan di antara rombongan orang dua itu, siapa itu? Mau apa sesudah melangkah maju lagi, lalu si lelaki memberi salam, katanja dengan tertawa Apakah Han Cecu tidak berada di sini? Siapakah kawan yang berada di sini ini? Sementara itu si kakek kurus kecil jaitu Ciubok, sudah selesai makan mie dan baru saja hendak memberi komando agar rombongan melanjutkan perjalanan Tiba-dua ia mendengar suara tindakan orang yang mendekat, menjusul dari rombongan kawan sendiri ada yang berseru menegur Waktu ia memperhatikan di bawah cahaja obor, kelihatan pendatang itu adalah seorang lelaki dan seorang wanita berbaju hitam putih dan sudah berdiri sejajar di depan situ Usia kedua orang setengah umur semua, yang lelaki tampan dan gagah, yang wanita cantik dan lemah lembut, pinggang mereka masing dua tergantung sebatang pedang Ciubok terkesiap, segera teringat dua orang oleh Nja Cepat ia berbangkit dan balas memberi salam, lalu jawab Nja, wahai, kiranja Ciok Chengcu suami istri dari Hian Soh Cheng di Kang Lam telah berkunjung kemari Lalu ia lantas berteriak, hajo, saudara dua, lekas bangun dan memberi hormat Inilah Ciok Chengcu suami istri yang namanya mengguncangkan lembah utara dan selatan su tiada percocokan apa dua dengan Kim Chu Tje kami Tapi sekarang mendadak mereka datang ke sini, entah apa maksud tujuan Nja Jangan dua mereka pun ingin mendapatkan benda mestika itu Ia coba memandang sekeliling dataran itu dan tiada terlihat orang lain pula Pikir Nja lagi, walaupun kabar Nja ilmu pedang suami istri ini sangat lihai Tapi mereka hanya berdua, masakah kami sebanjak ini mesti jeri pada mereka Dalam pada itu Nja Nja Ciu yang bernama Binde Jiu itu telah berkata dengan suara yang lemah lembut Kok anjin, suamiku, tampak Nja Cuan ini adalah Ciubok Ciuloyacu dari Eng Jau Bun Meski ucapan Binde Jiu sangat pelahan, tapi terdengar juga oleh Ciubok Mau tak mau ia pun merasa senang, kiran Nja pengsuat sin kiam Si pedang salju sakti, julukan suanita, juga kenalkan namaku Maka cepat ia menanggapi, Nja, harap Ciok Chengcu dan Ciok Hu Jin terimalah hormat Nja Ciubok Sebalik Nja kawanan beranda Kim Chu Tje yang lain tidak tahu tokoh dua dari Hian Soh Teng itu orang macam apa, tapi mereka melihat pemimpin keempat mereka jaitu Ciubok Sedemikian hormat kepada suami istri si Ciok itu Maka mereka menduga tentu kedua orang itu bukanlah sebarangan tokoh Sementara itu Ciok Cheng telah berkata pula dengan tersenjum Rupanya para kawan sedang sarapan pagi dan terganggu oleh kedatangan kami Boleh silakan duduk saja dan selesaikan sarapan kalian Lalu ia berpaling kepada Ciubok dan melanjutkan Kawan Ciu, kami suami istri juga pernah bertemu beberapa kali dengan Ceng Chin Cong Ceng Heng, Saudara Ceng Kalau dibicarakan sesungguh Nja kita adalah kenalan lama Oh, beliau adalah paman guruku, sahut Ciubok Tapi diam dua ia merasa terhina, kata Nja dalam hati Usiamu jauh lebih muda daripada diriku Tapi kau ngai, yang C, serem tak anak buah Kim Chu Tje Lantas berdiri dan sedikit membungkukan tubuh sebagai tanda hormat Diam dua Ciubok membatin, Ciok Jing dan Binde Jeu Suami istri selaman jati ada percocokan apa dua dengan Kim Chu Tje kami Tapi sekarang mendadak mereka datang ke sini Entah apa maksud tujuan Nja Jangan dua mereka pun ingin mendapatkan benda mestika itu Ia coba memandang sekeliling dataran itu dan tiada terlihat orang lain pula Pikir Nja lagi, walaupun kabar Nja ilmu pedang suami istri ini sangat lihai Tapi mereka hanya berdua Masakah kami sebanjak ini mesti jeri pada mereka dalam pada itu Menjau Nja Chiu yang bernama Binde Jeu itu telah berkata dengan suara yang lemah lembut Kok anjin, suamiku Tampak Nja Chuan ini adalah Ciubok Ciuloyacu dari Eng Jau Bun Meski ucapan Binde Jeu sangat pelahan Tapi terdengar juga oleh Ciubok Mau tak mau ia pun merasa senang Kiran Japeng Suat Sin Kiam Si pedang salju sakti Julukan suanita Juga kenalkan namaku Maka cepat ia menanggapi Ja, harap Ciuk Cheng Chu dan Ciuk Hu Jin terimalah hormat Nja Chiu Bok Sebalik Nja kawanan berandalkim tu Tje yang lain tidak tahu tokoh dua dari Hian Soh Teng itu orang macam apa Tapi mereka melihat pemimpin keempat mereka jaitu Chiu Bok Sedemikian hormat kepada suami istri si Ciuk itu Maka mereka menduga tentu kedua orang itu bukanlah sebarangan tokoh Sementara itu Ciuk Cheng telah berkata pula dengan tersenjum Rupanya para kawan sedang sarapan pagi dan terganggu oleh kedatangan kami Boleh silakan duduk saja dan selesaikan sarapan kalian Lalu ia berpaling kepada Chiu Bok dan melanjutkan Kawan Chiu, kami suami istri juga pernah bertemu beberapa kali dengan Cheng Chin Chong Cheng Heng, saudara Cheng Kalau dibicarakan sesungguh Ja kita adalah kenalan lama Oh, beliau adalah paman guruku, sahut Chiu Bok Tapi diam dua ia merasa terhina Kata Nja dalam hati Usiamu jauh lebih muda daripada diriku Tapi kau sebut paman guruku sebagai saudara Bukankah kau sengaja menganggap dirimu sebagai angkatan lebih tua Hendaklah maklum bahwa soal tingkatan atau angkatan di dalam dunia perselatan dipandang sangat penting Angkatan muda harus menghormat angkatan tua Setiap pesan angkatan tua tidak boleh sebarangan dibantah oleh kaum muda Chiu Jing juga lantas tahu pikiran Chiu Bok demi melihat perubahan airmu Kanja Maka katan Nja dengan tertawa Maaf Dalam pertemuan di Holasan dahulu Cheng Heng pernah bicara tentang ilmu silat kalian Sungguh kami suami istri merasa sangat kagum Mengingat hubungan baik kita Sekarang Chai Hai ingin bicara sesuatu yang kurang pantas kepada Chiu Si Heng Untuk mana kami minta maaf lebih dulu Jika urusan pribadi asal tenaga ku dapat mencapai Nja Pesan apapun tentu akan ku laksanakan dengan baik Sahut Chiu Bok Akan tetapi bila urusan Nja menjangkut Kim Tzu Tje kami Oleh karena kedudukanku terlalu rendah dan mungkin akan susah memenuhi keinginan kalian Dan diam dua Chok Jing mengakui akan kelicikan orang Belum dua sudah berusaha mengelakan tanggung jawab Segera katan Nja Soal Nja tiada sangkut paut apa dua dengan Kim Tzu Tje kalian Chai Hai Hanja ingin mencari tahu sesuatu kepada Chiu Heng Soal Nja begini Kami suami istri telah mencari dan menguber seorang sejak dari Kuitang sehingga kota Hai Hang Sini Orang itu Chigo bernama Tuit dan biasa Nja memakai senjata boan koantip Perawakan Nja sangat tinggi Usian Nja antara 38 sampai 39 tahun Kabar Nja paling acir ini menjamar sebagai seorang bungkuk dan hidup mengasingkan diri di sekitar sini Entah Chiu Si Heng pernah mendengar berita tentang orang Chigo itu atau tidak Orang dua Kim Tzu Tje menjadi gempar mendengar nama Go Tuit disebut Tikar Chiu Bok, kau datang dari arah timur Tentu majat Go Tuit sudah kau ketemukan Jika kami tidak bicara terang dua an malah akan disangka pengecut Karena itu ia lantas tertawa dan berkata Chiu Ok Cheng Chu dan Chiu Hu Jin, urusan ini sangat kebetulan juga Meski kepandai yang kurendah dan tiada artinja Tapi kebetulan telah berjasa bagi Chiu Ok Cheng Chu Go Tuit itu rupanya telah berdosa pada kalian Maka orang dua Kim Tzu Tje kami telah membereskan dia Sambil bicara mata Nja terus menatap air muka Chiu Ok Cheng untuk melihat bagaimana reaksi Nja Apa girang atau marah Sebalik Nja Chiu Ok Cheng semakin merasa Chiu Bok itu benar dua seorang yang licik dan licin oleh Karena jawaban Nja itu, maka ia hanya tersenyum dan berkata Go Tuit itu sebenarnya tidak saling kenal dengan kami Maka tidak dapat dikatakan telah berdosa apa dua kepada kami Ada pun maksud kami mencari dia Kalau kami katakan terus terang hendaklah Chiu Si Heng jangan mencertawakan kami Soal Nja adalah karena kami ingin mencari sesuatu benda yang berada pada orang Shigo itu Air muka Chiu Bok agak berubah, tapi cepat tenang kembali Sahut Nja dengan tertawa, berita Chiu Ok Cheng Chu terjata tajam juga Kabar tentang hal itu memang juga kami dengar Untuk bicara terus terang kepada Chiu Ok Cheng Chu Sebabnya Chai He memimpin para saudara dua kami keluar ini Sesungguh Nja juga lantaran benda yang dimaksudkan itu Tapi, ai, entah setan alas atau anak jada siapa yang telah sengaja menjebarkan desas-desus demikian Jiwa Go To It telah melajang Perjalanan kami ini pun siadua Bahkan bukan mustahil kami akan diomelian cecu karena usaha kami yang niahil ini Apalagi kalau kabar bohong ini sampai tersiar Sehingga kawan dua kalangan kangong sama menjangka benda itu telah didapatkan orang dua Kim Chu Tje Dan semua jalan tes memusatkan incaran mereka kepada Kim Chu Tje Wah, bukankah urusan ini bisa runjam? Tio Hyantit Coba untuk jelasnya boleh kau ceritakan kepada Chiu Ok Cheng Chu dan Chiu Ok Hu Jin Tentang cara bagaimana Go To It terbinasa dan apa yang terdapat di kedai syopia itu Segera seorang lelaki pendek kecil tapi gesit tangkas lantas tampil ke muka dan menutur Orang Shigo itu telah dihantam terjungkal dari atas rumah oleh pukulan Chiu Tauleng kami Seketika itu juga tulang iga warang Shigo itu patah dan isi perut Nja hancur Begitulah dengan mulut Nja yang tajam itu dia telah membumbu dua bi, menambah kecap dan menuangi minjak sehingga ceritan Nja tambah menarik Ia ceritakan semua kejadian sampai mati Nja Go To It, hanya bagian yang menjangkut buntalan di punggung Go To It yang telah diambil Chiu Bok itulah yang tidak diuraikan Nja Selesai mendengarkan cerita itu, Chiuok Jing tampak menggut dua Tapi pikir Nja di dalam hati, ketika melihat kedatangan kami tadi, Chiu Bok ini lantas selalu siap siaga dan kelihatan tidak tenteram Padahal Hian Soh Cheng dan Kim Tu Te Je tiada punja permusuhan apa dua Kalau bukan karena dia sudah mengantongi benda mestika itu buat apa dia mesti was-was kepada kami suami istri Ia pun menduga bila benda mestika itu benar dua telah diketemukan orang dua Kim Tu Te Je Maka pasti benda itu dipegang sendiri oleh Chiu Bok Sekilas pandang dia melihat dua ratusan orang dua Kim Tu Te Je itu semua nja gagah dan tangkas Meski tiada terdapat jago dua kelas satu, tapi jumlah jah cukup panjang dan susah dilawan Watak Chiuok Jing ini adalah halus di luar tapi keras di dalam Tadi dia sudah merasa tersinggung oleh ucapan Chiu Bok, namun lahirnya dia masih tersenjum dua saja Ia menuding ke arah hutan yang jauh di sebelah kiri sana dan berkata Aku ingin bicara sesuatu secara 4 metu dengan Chiu Si Heng Silahkan engkau ikut ke hutan sana Ah, kawan dua kami ini semua nja dapat dipercaya Kalau ada sesuatu boleh bicara secara Baru Chiu Bok berkata sampai di sini Mendadak ia merasa pergelangan tangan kirin jah sudah tergenggam oleh tangan Chiuok Jing Mencusu separuh tubuh jah terasa lindu pegal sehingga tangan kanan juga tak bisa berkutik Sungguh terkejut dan gusar Chiu Bok tidak kepalang Sejak muncul nja Chiuok Jing dan binde Jiu suami istri Dia sudah lantas menghadapi nja dengan penuh perhatian Sedikit pun tidak berani lengah Eh, toh masih kecundang juga Tau dua Chiuok Jing sudah turun tangan dan entah dengan gerakan apa secepat kilat tangan nja sudah terpegang oleh nja Padahal Kim Najil Hoat atau ilmu menangkap dan mencengkeram seperti itu adalah kepandaian njau bun sendiri yang sangat diandalkan Tak terduga, belum lagi bergebrak Chiu Bok sudah kena ditangkap lawan Dalam pada itu Chiuok Jing telah berkata pula dengan suara keras Jika Chiu Si Heng sudah mau bicara ke sana Memang inilah yang kuharapkan Lalu ia menoleh kepada seng istri dan berkata Aku akan bicara sebentar dengan Chiu Si Heng Harap kau tunggu saja di sini Binde Jiu mengangguk ramah Lalu Chiuok Jing menggandeng Chiu Bok dan berjalan pelahan ke depan Orang dua Kim Tu TJM menjaksikan Chiuok Jing berjalan pergi bersama Chiu Bok dengan tertawa dua dan seperti tiada maksud jahat Pula istrinya ditinggalkan di situ Maka tiada seorang pun yang menduga bahwa dengan ilmu silat Chiu Bok yang tinggi itu Tau dua sudah berada di bawah ancaman lawan dan terpaksa mengikuti segala keinginan orang Sambil memegang tangan Chiu Bok, makin lama makin cepat jalanja Chiuok Jing Asal langkah Chiu Bok sedikit lambat saja Bukan mustahil akan lantas terseret jatuh Maka terpaksa dia bukan mustahil akan lantas terseret jatuh Maka terpaksa ia ikut berlari sekuat tenaga Jarak dengan hutan itu mesti nja ada dua tiga li jauh nja Tapi hannya sekejap saja kedua orang sudah sampai di tengah hutan Disitulah Chiuok Jing melepaskan tangan Chiu Bok dan berkata dengan tertawa Chiu Siheng, apa maksudmu ini bentak Chiu Bok dengan gusar dan kontak tangan kanan Terus mencakar ke dada Chiuok Jing dalam gerak tipu bengbok seiju atau cakar singa menerkam kalap Namun secepat kilat tangan kiri Chiuok Jing telah menjambar dari kiri ke kanan Tangan Chiu Bok itu kena di cengkeram jatuh Berbareng terus dipelikung ke belakang bahkan tangan Chiu Bok yang lain kena dipegang pula Sehingga kedua tangan jatuh terpelikung semua Dalam kaget dan kuatir nja, tanpa pikir lagi Chiu Bok angkat sebelah kakin jatuh dan mendepak ke belakang Yang diarah adalah selangkangan Chiuok Jing Ai, mengapa mesti marah ujar Chiuok Jing dengan tertawa Berbareng Chiu Bok merasa hiat Chiu di bagian kakin jatuh menjadi kesemutan Sehingga kaki yang sedang mendepak ke belakang itu tau dua terasa lemas dan menjulai kembali ke bawah Dengan demikian terpaksa Chiu Bok tak berani berkutik lagi Dengan muka merah padam ia membentak Kau, kau mau apa benda itu sudah kau ambil dari go to it Maka aku ingin pinjam lihat barang itu Silahkan mengeluarkan jatuh, kata Chiuok Jing Barang itu sih memang ada, tapi tiada berada padaku Sahut Chiu Bok Jika kau ingin lihat, boleh kembali ke tempat kawan duaku itu Tujuan Chiu Bok jalah memancing Chiuok Jing kembali ke tempat api unggun Di sana dia mempunjai ratusan kawan nja Sekali dia memberi perintah, segera mereka dapat mengerubut nja Jika demikian, betapapun tinggi kepandaian Chiuok Jing suami istri Tentu juga susah melawan orang banjat Namun Chiuok Jing tak mudah ditipu Sahut nja dengan tertawa Maaf, aku tak dapat mempercayai kau Terpaksa mesti menggelegah dulu badanmu Kau berani menggelegah aku Kau anggap aku ini orang macam apa Teriak Chiu Bok dengan gusar Chiuok Jing tidak peduli dan tidak menjawab Sekali tarik segera ia tanggalkan sepatu kulit Chiu Bok Chiu Bok tersentak kaget Namun Chiuok Jing sudah lantas mengeluarkan sebuah bungkus kecil dari kepitan sepatu nja Terang itulah bungkusan berasal dari pengganjal punggung go to it Diam dua Chiu Bok sangat heran Ia tidak habis tahu mengapa Chiuok Jing dapat mengetahui tempat di mana ia menyimpan bungkusan kecil itu Ia tidak tahu bahwa Chiuok Jing itu sangat cerdik Ketika Chiu Bok ditanja tentang benda mestika itu Tanpa merasa sorot matanja telah melirik ke bagian sepatu nja Hal inilah yang menimbulkan dugaan keras pada Chiuok Jing bahwa benda itu pasti disembunjikan di dalam sepatu kulit nja Sebab itulah maka sekali geledah lantas ketemu Keruan Chiu Bok menjadi gugup Segera ia bermaksud menggembur untuk minta tolong kepada begunda nja Namun Chiuok Jing telah berkata pula dengan menjengek Hektometer, kau telah berdosa dan mengcianati Ancecu kalian Apakah kau lebih suka membongkar sendiri rahasiamu ini dan nanti akan menerima hukuman potong sepuluh jarimu Keruan Chiu Bok terkejut Tanpa merasa ia bertanja Da, dari mana kau mengetahui sudah tentu aku mengetahui Sahut Chiuok Jing Padahal Ancecu adalah orang cerdik Sedangkan aku saja tak dapat kau kelabui Apalagi Ancecu kalian rupan jatah di ketika orang setio dari Kim Chu TJM Menguraikan kejadian mengobrak abrik ke Deeswapia dan tidak menemukan sesuatu yang dicari Dari na dan jah Chiuok Jing merasa apa yang diceritakan itu memang bukan omong kosong atau bualan belaka Tapi sekarang benda mestika yang dicari itu justru diketemukan di tubuh Chiu Bok Maka teranglah Chiu Bok mempunjai maksud untuk mencaplok sendiri benda mestika itu Dan pada saat itulah, tiba-dua terdengar suara tindakan orang yang pelahan Terjata di luar hutan sudah kedatangan beberapa orang Lalu terdengarlah suara orang tertawa dan berkata Banyak terima kasih atas pujian Chiuok Cheng Chu kepada orang Sian ini Terimalah hormatku ini Dan baru selesai ucapanja tertampaklah tiga orang telah menjelusup ke dalam hutan Melihat pendatang dua itu, air muka Chiu Bok seketika pucat pasi Kiranja ketiga orang yang datang ini adalah gembong dua Kim Chudel Jaitu Toa Chai Chu, pemimpin merandal yang pertama, An Hang Jit, DJI Chai Chu Pemimpin kedua, Pang Chin Bu dan Sam Chai Chu pun Hong Tojin Yang terakhir ini adalah seorang imam agama Chiu Waktu An Hang Jit menugaskan Chiu Bok ke kota Hai Hang untuk mengusut urusan Chia Go To It Dia tidak mengatakan akan memapak di tengah jalan Tapi entah mengapa sekarang pemimpin utama itu telah datang sendiri malah Jadi, pastilah rahasian Chia ingin mengangkangi benda itu sudah gagal Bahkan Ji Wan Chia boleh jadi akan melajang Dalam gugup mencah, cepat Chiu Bok berseru Anto aku, Ben, benda itu telah direbut Dia sambil berkata ia pun menuding ke arah Chiuok Jing Lebih dulu An Hang Jit memberi hormat kepada Chiuok Jing Lalu berkata, nama Chiuok Cheng Chu tersohor di seluruh penjuru Sungguh orang Sian merasa sangat kagum dan sajang selama ini tidak pernah bertemu T.J.E. Markas berandal, kami terletak tidak jauh dari sini Jika sudi silakan Chiuok Cheng Chu dan Jo Nja suka mampir dan tinggal beberapa hari di tempat kami itu Agar kami dapat meminta petunjuk dua yang berharga Chiuok Jing coba memperhatikan potongan para gembong Kim Chu T.J.E. itu An Hang Jit berawak pendek aku Tubuh Nja juga pendek tapi kekar dan agak kasar tampak Nja Namun bicara Nja terjata sangat sopan dan pakai aturan Sama sekali ia tidak menjinggung tentang benda mestika yang telah direbut Nja itu Sebalik Nja malah mengundang Nja ke Kim Chu T.J.E. Maka Chiuok Jing lantas membalas hormat dan hendak memasukkan bungkusan kecil yang direbut Nja dari Chiu Bok tadi ke dalam saku Sambil berkata dengan tertawa Ah, terima kasih atas maksud baik An Chiu Baru setian ucapan Nja Sekonjong dua matan Nja merasa silau Sinar senjata telah berkelebat Tau dua pun Hong Tojin sudah mencabut pedang Nja Dan ujung senjata itu telah mengancam kepergelangan tangan Chiuok Jing sambil membentak Lepaskan dulu benda itu namun betapa cepat Nja pun Hong Tojin toh masih kalah cepat daripada Chiuok Jing Hanya sedikit miring ke samping Sekalian Chiuok Jing lantas angcurkan bungkusan kecil itu ke tangan kiri pun Hong Tojin dan berkata Nah, terimalah pun Hong menjadi girang Tanpa pikir ia terus pegang bungkusan kecil itu Tak terduga pergelangan tangan kanan yang memegang pedang mendadak terasa linu Senjata Nja tahu dua sudah kena direbut lawan Bahkan Chiuok Jing terus memutar balik pedang rampasan itu dan balas memotong pergelangan kiri pun Hong sambil membentak Lepaskan dulu benda itu keruan pun Hong terperanjat Sinar pedang sudah menjambar dekat tangan Nja Sedetik lagi senjata itu pasti akan makan tuan Nja Untuk menarik tangan Nja juga sudah terlambat Terpaksa pun Hong lemparkan bungkusan kecil itu Cepat pedang Chiuok Jing lantas mencukit ke bawah Kepandaian hebat seru pang cimbu yang tidak mau tinggal diam Sebelum Chiuok Jing sempat menangkap kembali bungkusan kecil itu Terus saja ia putar golok Nja dan menjatuhkan tubuh Nja ke tanah Sambil menggelinding ke arah Chiuok Jing segera ia menabas kaki lawan itu Tapi gerakan Chiuok Jing benar dua teramat sebat, seret, mendadak pedang Nja mendahului Menusuk kepala pang cimbu Sebelum serangan cimbu itu mengenai sasaran Nja Tentu kepala Nja akan terpantek di atas tanah oleh pedang Chiuok Jing Melihat keadaan membahajakan jiwa kawan Nja itu Cepat anhang Jit berteriak Tahan dulu namun tusukan Chiuok Jing itu masih menuju ke bawah Pang cimbu sudah pejamkan matu dan menerima ajan Nja Mendadak pipi kiri terasan Nja sedingin Tusukan Chiuok Jing itu tidak diteruskan lagi Rupanya ia benar dua menahan serangan Nja itu Maka ujung pedang Nja menempel di pipi pang cimbu saja Betapa tepat sasaran Nja dan betapa cepat Baja tahan Nja Serta tenaga yang dipakai terjata tidak selisih sedikit pun Sehingga kepala pang cimbu tidak jadi terpantek di atas tanah Habis itu barulah terdengar suara bluk yang pelahan Bungkusan kecil yang dicukit kembali itu telah tertangkap pula oleh Chiuok Jing Beberapa gerakan itu terjata sudah berlangsung dengan secepat hilat Dan sesudah menangkap kembali bungkusan kecil itu Barulah Chiuok Jing menarik pulang pedang Nja dan berkata Maaf lalu ia melangkah mundur dua tiga tindak Ketika pang cimbu berdiri kembali Mukan Nja menjadi merah jengah dan serba salah Tinggal pergi merasa malu Tetap di situ juga merasa susah Dalam pada itu An Hang Jit sudah melangkah maju Ia membuka bajun Nja sendiri sehingga kelihatan simbar Dada Nja yang berbulu lebat Dari punggung ia lantas mencabut keluar sebatang golok Tak kala itu Seng Surja sudah mulai menjingsing Cahaja matahari menembus masuk melalui celah dua daun pohon yang rindang itu Sinar golok warna emas itu gemerlap mencilaukan Metu golok itu tebal bagian punggung dan tipis serta tajam bagian depan Sungguh sebuah senjata yang bagus An Hang Jit mengacungkan golok emas Nja itu dan berkata Ciuok Cheng Chu mempunjai kepandayan yang hebat Sungguh aku sangat kagum Sekarang yayarlah aku mohon petunjuk beberapa jurus padamu hari ini bertemu dengan tokoh ternama Sungguh aku merasa sangat beruntung sahut Ciuok Jing dengan tertawa Dan sekali tangan Jit bergerak Mendadak bungkusan kecil yang dipegang Jit tertimpuk ke depan An Hang D. J.I. dan kawan duanya menjadi heran Masakah benda mestika yang dibuat terbutan itu sekarang malahan dibuang begitu saja oleh Ciuok Jing? Tapi menjusul lantas terdengar suara angin menderu Pedang rampasan yang dipegang Ciuok Jing itu pun disambitkan Dan baru saja bungkusan kecil itu menumbuk batang pohon di depan sana Tau dua dari belakang pedang panjang itu sudah menjusul tiba Ciret, dengna tepat bungkusan kecil itu terpaku di batang pohon Ujung pedang itu hanya menembus satu bagian kecil bungkusan itu Sehingga tidak mengenai benda yang terbungkus di dalam Nja Betapa jitu dan bagus cara Nja Ciuok Jing mempertunjukkan kepandayan Nja itu Mau tak mau pun Hong Tojin dan Pang Chin Bu harus mengakui keunggulan lawan Ketika pandangan An Hong Jit, pun Hong Tojin dan lain dua berpindah kembali ke arah Ciuok Jing Tau dua tertampak tangan orang seciok itu sudah bertambah pula dengan sebatang pedang lain yang berwarna hitam bulus Terdengar Ciuok Jing telah berkata Ba Kiam, pedang hitam, ketemu Kim Tzu, golok emas, sungguh sangat beruntung Marilah kita coba dua, asal salah setihak tertutup Biarpun cuma menang satu jurus atau setengah gerakan saja Dia yang akan mendapatkan benda yang terpaku di pohon itu Setuju padahal Ciuok Jing sudah berhasil merebut benda itu Tapi sekarang sengaja dipantek di atas pohon dan akan diperebutkan dengan bertanding ilmu silat Sungguhan Hong Jit merasa sangat kagum akan kejujuran orang Segera ia menjawab, marilah mulai Ciuok Cheng Chu sudah lama An Hang Jit mendengar ilmu pedang suami istri Ciuok Jing dan Binde Jiu adalah sangat lihai Tadi ia pun sudah menjaksikan caranja Ciuok Jing menundukan pun Hong Tojin dan Pang Chingu Dan memang benar dua bukan omong kosong kepandayanja Maka sekarang Hong Jit tidak berani gegabah Serat-serat-serat, sekaligus ia lantas mulai melancarkan tiga kali serangan pancingan Namun Ciuok Jing tenang dua saja Ujung pedang nja menuding ke bawah Badan nja sama sekali tidak bergerak Katanja, silahkan menjerang saja Karena itu barulah golokan Hong Jit menabas miring ke bawah Tapi sebelum mengenai sasaran nja mendadak ia putar balik ke atas Njata, sekali mulai menjerang Segera ia mengeluarkan tujuh puluh dua jurus di kuat to Ilmu golok andalan nja yang beraneka ragam perubahan nja Di dalam tiap dua jurus nja Ciuok Jing juga lantas putar pedang nja yang berwarna hitam mulus itu Semula dia masih bertahan Tiap dua serangan anhang jit selalu ditangkis nja Tapi sesudah lewat tiga puluh jurus Mendadak ia bersuit penjaring Ia mulai melancarkan serangan balasan Serangan dua semakin gencar dan semakin cepat Sesudah bertahan sampai lebih tiga puluh jurus Anhang jit sekarang berbalik tidak dapat membedakan arah datang nja serangan lawan lagi Diam dua ia menjadi gugup Terpaksa ia putar golok nja sekencang duanya untuk menjaga diri Walaupun sudah bergebrak sampai tujuh puluh jurus Tapi senjata kedua orang tetap belum pernah saling bentur Sampai akhirnya mendadak terdengar suara cering yang pelahan sekali Meta pedang warna hitam itu telah menumpang di atas punggung golok terus menggesek ke bawah Gerak tipu ini disebut san liugihi atau menurun mengikuti arus Terhitung suatu jurus ilmu pedang yang lazim untuk mengalahkan ilmu golok Bila kepandaian penjerang itu lebih rendah Maka cukuplah kalau Anhang jit sampukan golok nja ke samping dan segera pedang lawan akan terpental Namun Ciyok jing bukanlah jago silat pasaran Baru saja Anhang jit hendak menjampukan golok nja Tau dua mata pedang sudah menjentuh jaring jat Keruan terkejut Anhang jang tidak kepalang Diam dua ia mengeluh jaring jat pasti akan terpapas Sekalipun dia hendak melepaskan golok dan menarik tangan juga sudah terlambat Baru saja terkilas pikiran demikian di benak Anhang jit Tau dua pedang Ciyok jing telah tertahan mentah dua di tengah jalan Tidak memotong terus Sebalik nja tertarik kembali beberapa senti jauh nja Anhang jit insaf lawan nja sengaja bermurah hati pada nja Kalau kesempatan itu tidak digunakan untuk melepaskan golok Mungkin akan membawa akibat lebih jelek lagi Maka terpaksa ia menjatuhkan senjata nja Tak terduga Mendadak pedang hitam lawan lantas memutar ke bawah golok Sehingga golok emas itu tersanggah dan tidak sampai jatuh ke tanah Bahkan terdengar Ciyok jing sedang berkata Kekuatan kita adalah setanding dan susah menentukan menang atau kalah Ketika pedang sedikit menjukit Segera golok emas itu mencelat ke atas Sungguh terima kasih Anhang jit tak terkatakan Cepat ia pegang kembali golok nja itu Ia tahu lawan yang berbudi itu sengaja menjelamatkan bukan jah Maka cepat ia menegakkan golok dan memberi hormat Itulah jurus teracir dari Bikwatsu yang bernama Lanhe Pei Hood Atau menjembah Buddha di Lautan Kidul Sampai di sini Anhang jit lebih terkejut sehingga air muka nja berubah Kiran nja sampai saat teracir ini justru dia telah selesai memainkan Bikwatsu yang meliputi 72 jurus itu Jika demikian, terang Chiyok Jing sangat paham ilmu golok andalan nja ini Dan dirin nja baru dikalahkan nja pada jurus yang ke-71 tadi Nja itu jurus teracir, ditambah dengan jurus penutup Lamhe Pei Hood Coba kalau Chiyok Jing mau menjatuhkan dia dengan lebih cepat Rasa nja bukan soal sulit bagi nja Dan baru saja Anhang jit hendak mengucapkan beberapa patah rasa terima kasih nja Di sebelah sana Chiyok Jing sudah memasukkan kembali pedang nja Dan berkata sambil merangkap kedua kepalan tangan Orang si Chiyok merasa beruntung mengikat persahabaran dengan Ancecu Maka pertandingan kita ini tidak perlu diteruskan lagi Kapan dua kalawan Cecu lalu di tempat kami? Diharap sudilah mampir buat tinggal beberapa hari di sana Terima kasih atas undangan Chiyok Cheng Chu Sahut Hang Jit dengan wajah kikuk Mendadak ia melompat ke atas Ia cabut pedang pun Hong Tojin yang ditimpukan oleh Chiyok Jing tadi Dan mengambil bungkusan kecil yang terpaku di batang pohon itu Kemudian dengan penuh hormat Ia persembahkan bungkusan itu kehadapan Chiyok Jing dan berkata Silakan Chiyok Cheng Chu ambil saja rupanya Dia merasa pamor nja telah diselamatkan oleh Chiyok Jing Pula jari tangan ja tidak sampai terkutung Maka ia merasa sangat berterima kasih dan rela menjerahkan benda itu Tak terduga Chiyok Jing itu tidak mau menerima ja Ia memberi hormat dan berkata Sampai bertemu pula lalu putar tubuh dan tinggal pergi Tunggu dulu Chiyok Cheng Chu Seruan Hang Jit Cheng Chu telah menjaga nama baik orang Sian ini Masakah aku sendiri tidak tahu Sudah terang diriku telah kalah habis Duaan dan benda ini sudah seharusnya menjadi bagian Chiyok Cheng Chu Kalau tidak bukankah diriku akan dikatakan sebagai manusia rendah yang tidak kenal budi kebaikan An Chai Chu Sahut Chiyok Jing dengan tersenjum Pertandingan tadi belum lagi terang siapa yang menang atau kalah Kepandayan An Chai Chu yang lain seperti Cheng Leong Tu dan Toan Bun Tu yang hebat itu belum lagi dikeluarkan Mana boleh Heng Kau dianggap sudah kalah? Pula, isi bungkusan itu toh tidak terdapat benda yang dicari itu Mungkin Chiyu Si Heng telah ditipu orang An Hang Jit tercengang oleh jawaban itu Isi bungkusan ini tiada terdapat benda itu ia menegas Cepat ia membuka bungkusan itu selapis demi selapis Sesudah lima lapis, akhirnya barulah kelihatan isi Nja Nja itu terdiri dari tiga titik hitam belaka Waktu diperiksa, kiran Nja adalah tiga biji kutu busuk yang sudah mati Melihat isi bungkusan yang sangat mengecewakan itu, sungguh kejut dan gusar An Hang Jit tak terkirakan Tapi ia masih dapat menahan perasaan Nja, ia berpaling dan tanja kepada Chiyu Bok, Chiyu Hang Teh, Se, sebenarnya apa duaan ini aku, aku sendiri pun tidak tahu Sahut Chiyu Bok dengan gelagapan Dari tubuh Go To It Han Ja dapat diketemukan bungkusan kecil ini, lain tidak Segera An Hang Jit tahu bahwa benda mestika itu tentu telah disembunjikan oleh Go To It atau sudah diberikan kepada orang lain Jadi usahan Nja ini bukan saja siadua belaka, bahkan telah menjatuhkan nama baik Kim Tu Teje Ia membuang bungkusan kosong itu, lalu katan Nja kepada Chiyuok Jing, sungguh membuat malu saja pekerjaan kawan dua kami ini Tapi entah dari mana Chiyuok Cheng Chu mengetahui tentang isi bungkusan ini ah, Chai Hei juga cuma sembarangan menerka saja, sahut Chiyuok Jing dengan tersenjum Njata kita sama dua telah dikelabui orang, diharap An Cheng Chu saling memaklumi Habis berkata, kembali ia memberi salam kepada Pang Chin Bu, Pun Hong To Jin dan Chiyuok, lalu melangkah pergi dengan cepat Setiba di tempat api unggun, ia berkata kepada Binde Je U, Nio Chu, istriku Marilah berangkat kedua orang lantas mencemplak ke atas kuda masing dua dan menuju ke arah dari mana mereka datang tadi Melihat air muka Seng Suami, tak ditanja juga Binde Je U mengetahui usaha mereka ini telah sia dua Entah mengapa hatinja menjadi pilu dan air matanja berlinang dua Engkau tidak perlu kesal, istriku, kata Chiyok Jing Kim Tu Tje sendiri juga tertipu Biarlah kita menggeledah pula jenazah Go To It itu, boleh jadi orang dua Kim Tu Tje itu yang telah salah metu dan benda mestika itu masih tertinggal di sana Walaupun tahu usaha mereka tentu akan sia dua pula, tapi Binde Je U tidak ingin memantah maksud Seng Suami itu Dengan suara terguguk, ia menjatakan baik Segera kuda dua hitam putih itu berlari pula ke arah Hautam Cip Sungguh cepat sekali kekuatan lari kuda dua itu, kira dua lokor mereka kembali sudah berada di kota kecil itu Dalam pada itu, rasa panik penduduk kota itu belum lagi lenjap, maka tiada suatu toko pun yang membuka pintu Laporan tentang datang ja kawanan bandit yang telah membunuh orang dan merampok harta benda kemarin itu oleh petugas setempat sudah disampaikan kepada pembesar kota Hai Hong Tapi pemeriksaan belum dilakukan, mungkin pembesar dua di kota itu pun takut kepada kawanan bandit, kalau lebih lama tentu akan lebih selamat Demikian perhitungan mereka Ketika Chilok Jing berdua sampai pula di dekat jenazah Go To It tertampak di pojok dinding sana berduduk seorang pengemis kecil berusia antara 12 sampai 13 tahun Selain itu tiada orang lain lagi Segera Chilok Jing memeriksa dan menggeledah dengan teliti sekujur badan Go To It Sampai dua gelung rambut nja juga dilepas, sepatu dan kaos kaki juga dicopot untuk diperiksa Sedangkan Binde J.U mencari ke dalam kedai syotia Tapi akhirnya suami istri itu hanya menghela nafas belaka Kata Binde J.U, Siang Kong, suamiku, tampaknya sakit hati kita ini ditakdirkan takkan terbalas Selama beberapa hari ini sudah terlalu membuat capek engkau, marilah kita pesiar saja ke kota Hai Hong Di sana kita dapat melihat sandiwara dan menonton wajang Chilok Jing cukup kenal baik watak seng istri yang suka kepada ketenangan dan tidak suka menonton sandiwara apa segala Bahwa Sanja sekarang istri nja mengajak pesiar ke kota Hai Hong adalah ingin membuat senang padan nja Maka ia pun menjawab, baiklah, kita sudah datang ke holam sini, sudah selajak nja kita pesiar ke Hai Hong Konon pandai emas di kota itu sangat terkenal Marilah kita mencari beberapa bentuk perhiasan yang indah Di dunia perselatan Binde J.U terkenal akan kecantikan nja Memang nja dia suka bersolek Apalagi wanita yang sudah menanjak setengah umur Tentu akan lebih memperhatikan soal dandan Sekarang usaha suami istri itu tiada membawa hasil apa dua Dalam keadaan kesal, terpaksa mereka mencari kesenangan lain sekadar pelipur hati Begitulah maka Binde J.U telah menjawab seng suami dengan tersenjung pedih Sejak anak yang meninggal Selama 13 tahun ini perhiasan yang kau belikan untuk kurasan jah sudah cukup untuk membuka sebuah toko perhiasan Berkata tentang meninggal jah anak yang Kembali air matu Binde J.U bercucuran Sekilas terlihat olah nja si pengemis kecil yang duduk sembunci dua di pojok dinding sana Dengan rasa takut dua dan keadaan kotor tak terurus Tiba dua timbul rasa kasihan nja Segera ia bertanja Dimanakah ibumu? Mengapa menjadi pengemis ip? Ibuku tidak tahu kemana Sahup pengemis cilik itu Binde J.U menghela nafas dan mengeluarkan sering ceng uang perak dan dilemparkan kepada pengemis kecil itu Kata nja, ini buat beli siopia Lalu ia menarik les kuda dan melarikan jah sambil menoleh dan bertanja pula Nak, kau si apa dan siapa namamu aku? Aku bernama kau cap ceng, anak anjing Sahut si pengemis cilik Ciyok jing menggeleng dua kepala mendengar jawaban itu Rupanya seorang anak gendeng ujar nja Ja, sungguh kasihan Kata Binde J.U Sambil bicara kedua orang lantas melarikan kuda mereka ke jurusan kota Hai Hong Tertinggal si jebel cilik yang masih meringkuk sendirian berkawankan jenazah Go To It Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!